Dua pekan berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap siapa pelakunya. Aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan dan kembali melakukan olah TKP dengan menurunkan anjing pelajak. Selain untuk mengendus bukti lain di lokasi kejadian, anjing pelajak juga dipertemukan dengan saksi-saksi. Anjing pelajak milik kepolisian sebelumnya menemukan sejumlah barang bukti di tempat kejadian berkara. Meski telah ditemukan beberapa petunjuk baru di TKP, polisi hingga kini belum dapat menyebutkan siapa dalang atas kejadian naas ini. Dengan temuan sejumlah barang bukti itu, polisi lantas menghadirkan para saksi untuk mengklarifikasi hasil temuan polisi. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV, saat olah TKP pada Selasa 31 Agustus, anjing pelajak yang dikerahkan juga dipertemukan dengan para saksi. Namun, anjing pelajak itu terpantau tidak melakukan reaksi yang berlebihan terhadap para saksi-saksi. Oleh karenanya, hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa pelaku kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, dikutip dari tribunewsbogor.com, Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes RDA Canyago pada Kamis 2 September kemarin kembali memberikan keterangannya. Terkait kasus pembunuhan ini, ia mengaku hingga kini tidak ada kendala bagi penyelidik dalam mengungkap perkara tersebut. Namun, pihaknya memang harus dengan hati-hati dalam mengungkap kasus yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang ini. Soal olah TKP kedua, hal itu dilakukan guna memastikan apakah ada perubahan keterangan yang diberikan para saksi atau tidak. Polisi juga menerjunkan tim dari Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memeriksa langsung barang bukti yang sudah dikumpulkan. Diketahui pada Rabu 18 Agustus lalu, Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu ditemukan tak bernyawa di bagasi mobil milik mereka. Kendaraan itu terparkir di halaman rumah korban di kawasan Jalan Jagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selamat menikmati. Demikian Hot Topic. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!